Intro Viral seorang pedagang yang dianeaya kemudian malah dijadikan tersangka. Kami sampaikan bahwa pada hari Sabtu kemarin tanggal 9 Oktober 2021 telah dilakukan rilis oleh Polda Sumatera Utara di mana kasus ini diawali dengan dugaan penganiayaan yang dilakukan oleh sodara BS terhadap sodari LG di tanggal 5 Oktober 2021 di Pasar Gambir di mana kasus tersebut berujung saling lapor saya ulangi saling lapor jadi baik LG melapor ke BS, BS pun juga melapor sehingga kasus tersebut saling lapor dilakukan diterima oleh Polsek Percut Seituan yang merupakan bagian dari Polres Tabus Medan dan oleh Polres Tabus Medan kasus itu dua-dua ditangani saling lapor dan dua-duanya dinyatakan tersangka kasus itu menjadi viral sehingga menjadi perhatian Bapak Kapolda Sumatera Utara tindak lanjutnya tindak lanjutnya Kapolda Sumatera Utara telah memerintahkan Kapolres Tabus Medan dan Dirkrim Um untuk menarik kasus tersebut di mana untuk kasus dengan terlapor BS kasus itu ditarik untuk ditangani di Sat Reskrim Polres Tabus Medan sedangkan kasus atas terlapor LG ditangani oleh Direkturat Kriminal Umum Polres Tabus Medan kasus itu saat ini hari ini sedang dilaksanakan gelar perkara di Polda di Direkturat Kriminal Umum tujuannya untuk memastikan ya untuk meneliti penetapan tersangka yang dilakukan oleh Polsek ya untuk memastikan duduk perkara persoalannya serta faktor-faktor penyebab kejadian tersebut sedangkan yang di Polres BS sudah dinyatakan tersangka dan dua tersangka lainnya atas nama DD dan FR sedang dikejar karena yang bersangkutan saat ini melarikan diri terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!